Sebagian orang ngerasa bahwa mati adalah solusi terhadap patah hati Padahal mati itu dalam Islam bukan akhir dari segala sesuatu Mati itu justru adalah awal dari sesuatu yang baru Dan awal dari sesuatu yang baru ini lebih panjang, lebih berat, abadi dan gak ada akhirnya Maka sesungguhnya cara lari seperti itu adalah cara lari yang paling merugikan diri sendiri Karena kita merasa bahwa mati itu adalah akhir dari semuanya Akhir dari penderitaan, akhir dari semua masalah, akhir dari semua beban Jadi kalau gak sanggup angkat beban, udahlah mending aku mati aja Kalau udah gak kuat banget, yaudahlah mending aku mati aja Seolah-olah kalau udah selesai, kalau udah mati selesai semuanya Berarti kita perlu bahas lagi rukun iman Apa rukun iman yang kelima? Percaya kepada hari akhir Hari akhir itu dimulai dari kematian Karena hari akhir itu kategorinya tentang akhirat Tentang kematian, tentang alam kubur, tentang berbangkit, tentang padang mahsyar, tentang hisab Itu kan dimulai dari kematian startnya Jadi kematian bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang baru Episode kedua dan episode terakhir Gak ada lagi kesudahan setelah itu Makanya disebut dengan yaumul akhir, hari terakhir Kenapa disebut hari terakhir?